Salam FN Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita, manajer ritual kali ini di San Marino Challenge dan timnya San Marino kali ini kembali berlaga di National League di grup C seperti apa keseruannya, apakah San Marino mampu bertahan di ajang ini, simak video berikut ini San Marino akan menghadapi Estonia dan Cyprus di bulan November 2024 dan menjadi dua laga terakhir di ajang Eropan International Division C grup 2 kalau kita lihat, Slovakia yang sudah dipastikan promosi karena mereka berhasil menang di semua laga yang mereka lalui empat laga, mereka menang meskipun masih ada dua laga tersisa bagi Slovakia tetapi lebih dari cukup bagi Slovakia untuk bisa lolos sementara San Marino tentu saja saat ini berada di tingkat 2 hasil ini disebabkan karena sebelumnya kita menang melawan Cyprus 1-3-1 dan juga melawan Estonia 5-3 dan kemudian kalah dua kali melawan Slovakia dengan demikian San Marino juga masih aman meskipun memang agak Cyprus kalau bisa menang melawan San Marino dan Estonia justru mana nanti San Marino yang bisa terdegradasi kembali ya untuk itulah San Marino setidaknya dalam dua pertandingan ini harus menang untuk bisa tetap bertahan di ajang, di Division C ya karena Division C itu lebih tinggi derajatnya ketimbang Division D nah untuk pemainnya sendiri San Marino harus kehilangan pemain andalannya ya Debiagi ya yang cedera kayak gitu ya kalau kita lihat Debiagi gak bisa main ya karena cedera jadi gak bisa dipanggil nah kemudian akhirnya penggantinya adalah ada Baldini ada GRD kemudian ada Angelini nah meskipun walaupun kayak gitu kita tetap bisa kalau bisa tetap punya peluang untuk menang ya melawan Estonia ataupun melawan Cyprus dan susunan pemainnya ini adalah susunan pemain dari San Marino ya pemain San Marino sendiri ada empat yaitu Ugolini, Zappoli, Simoncini dan juga Ugolini Ugolini ini adalah pemain yang sebelumnya bermain di San Marino U21 ya kita lihat musim ini sudah tampil di Timnas eh di Timnas di Klub Senior San Marino udah main total dua kali kemudian juga ada Stefano Simoncini nah ini yang lagi bagus banget nih udah main tiga kali sejauh ini ya lumayan nih startnya dan udah sering jadi pemain pengganti lah ya udah tiga kali main dan akhirnya jadi kepilih juga ke Timnas Senior dan rata-rata sekarang usianya muda ya paling tua ya benedetti sama pilih berardi ya usianya di atas 25 sisanya adalah pemain-pemain muda tapi cap tertingginya adalah masih dipegang oleh benedetti ya gol terbanyak oh iya Bartoletti berhasil meng apa namanya membuat apa memecahkan rekor lah ya melewati rekornya Andeselva yang 8 gol sekarang dia mencetak 9 gol itu karena dia berhasil mencetak gol di pertandingan lawan Eftonia ya dia mencetak gol dan ini cukup bagi dirinya untuk bisa melewati rekor Andeselva luar biasa sekali masih muda masih 18 tahun dan tentu saja karirnya di Timnas masih panjang 15 kali main 9 gol sangat subur sekali melebihi rekor gol yang di klub di klub dia cuma mencetak 2 gol jadi masih sebulan ketika main di Timnas ada ya pemain seperti itu ya oke langsung saja kita masuk ke pertandingan melawan Eftonia terlebih dahulu dan oh iya taktiknya adalah perkembangan dari taktik yang gegen passing ini dengan menggabungkan dengan taktik ini ya jadi ini agak mirip tuh nah kalau kita lihat ya ya mirip mirip gak ada yang bedain sih ya cuman hanya taktikal stylenya aja dari custom ke custom gegenpress dan ini sudah terbukti ketika berhasil mengalahkan Estonia nah kali ini kita coba pakai lagi memang pemain belakang kita tidak terlalu kuat tetapi mudah-mudahan kita bisa menang lagi melawan Estonia kali ini kita bermain di Estonia yang tentu saja apa namanya beda sekali dengan ketika kita bermain di kanan sendiri oke langsung saja kita ke pertandingan dan disini saya akan hands together ya kita good performance kita akan berlagak di Estonia dan ini adalah pemain squad dari Estonia ya dan kemudian berikut ini adalah squad dari San Marino ya sudah pemainnya sudah tidak asing lagi sudah banyak pemain-pemain yang berbajah regen ya kita lihat Estonia dari peringkat 3 dan San Marino peringkat 2 oh iya satu lagi San Marino saat ini sudah berada di peringkat ke 208 di ranking FIFA jadi ada kenaikan yang signifikan dari 211 jadi 208 berkat kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh San Marino jadi ajang National League ini memang ajang yang sangat bagus untuk meningkatkan ranking FIFA bagi San Marino ya sekarang saat ini San Marino sudah tidak lagi sebagai tim dengan negara terbawah ya Bartoletti tadi sayang sekali masih tertangkap kalau tadi gol Bartoletti berarti golnya saat ini berarti total udah 10 gol ini umpan ke Stefano Simoncini ada Francesco Moretti kembali ke Francesco Moretti ada Zoli berarti tendang tadi sayang sekali Berardi Stefano Simoncini ada Zavoli ya dan kita lihat San Marino meski berstatus sebagai tim tamu tetapi unggul dalam penguasaan bola dan juga melakukan peluang peluang demi peluang untuk bisa mencetak gol dan Ugol ini berhasil merebut bola bahwa dia umpan ketengah langsung Bartoletti tadi nyaris saja sangat-sangat berbahaya Bartoletti kembali ke kembali ke Ugolini Moretti ke tengah langsung dan sundul ke Ugolini akhirnya mencetak gol bagi tim San Marino ini kalau gak salah gol ketiganya bagi Ugolini pemain penyerang andalan San Marino Casio jadi San Marino Casio telah banyak menyumbangkan pemain dan mantan pemainnya untuk kejayaan tim nasan marino dan sementara tim nasan marino unggul 1-0 dengan kalau misalnya kita bisa menang sampai pertanyaan akhir kita sudah dipastikan akan bertahan di ajang nasional league yang division C dengan demikian kedepannya itu bagus buat San Marino agar mendapatkan lawan yang lebih kuat lagi sehingga kalau kita bisa menang dari mereka yang Rekin Viva tim nasan marino semakin bagus ya menit ke 25 ya jauh ini San Marino unggul 1-0 berkat ke Ugolini tadi umpan dari wah Moretti apa yang terjadi melakukan pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu membuat San Marino kehilangan satu pemain di tengah dan kemungkinan besar Moretti juga tidak akan mungkin main di terhadap yang selanjutnya kehilangan yang besar bagi San Marino ya mudah-mudahan San Marino bisa bermain tetap bagus dan tetap meraih kemenangan meskipun hanya bermain dengan sepulmen sepanu Simonci disut langsung tapi ada Hen Hen adalah keeper U23 dari Arsenal entah sekarang udah jadi pemain Arsenalnya atau masih di U23 ya sapokal Agelini ada Fabri disana menempel tunjok Fabri dan kita lihat mulai terasa bahwa tidak ada satu pemain bagi San Marino membuat San Marino mudah sekali kebobolan dan kita lihat gol dicetak gol dicetak oleh Fung pemain yang harusnya mungkin dikawal oleh Moretti sayang sekali kita harus kebobolan dan skor menjadi imbang satu sama menit ke 33 sayang sekali tadi tetapi ayo kita buktikan bahwa dengan 10 pemain kita juga bisa menang ataupun bisa bermain imbang lah sayang sekali tadi Moretti menit 45 skor masih satu sama skor yang cukup bagus sebenarnya bagi San Marino yang diprediksi akan kalah tetapi mampu menandingi dan sekaligus mencetak gol di awal oke saya agak bingung kalau kita mengganti salah satu bingung sementara Bartoletti subur tapi gol ini yang mencetak gol kan bingung ya terpaksa Bartoletti deh ya kan dia udah mecan rekor bisa dan Bartoletti saya gantikan dengan apa Capricorn ya tengah untuk menggantikan posisi Moretti berarti dengan demikian San Marino hanya ada satu penyerang saja gak apa-apalah daripada bertahannya jelek ya jalur lens ke depan langsung bahaya dan Maxim Pastowski berhasil mencetak gol ke gawang San Marino ini yang ditakutkan pemain San Marino berkurang satu dan yang keluar adalah pemain AC Milan pemain yang paling bagus bagi San Marino sehingga posisi San Marino pun tergusur kita lihat saat ini San Marino ada di peringkat 3 dan tentu saja jangan sampai San Marino apa namanya bisa degradasi gitu sayang banget ini 60 depan langsung ya ada Livy Silly sama Liretma kita bayang-bayangi oleh Andri Zavoli dan Stefan Nusimoci ini bahaya ya Livy tidak kerebut-kerebut ya Prance bahaya langsung ke depan Berardi sana lari sayang sekali kalah volleyball ayo Berardi dan bahaya akhirnya bobolan kembali kita akan melakukan pergantian pemain Ageli ini sepertinya lelah kita ganti dengan Gerardi kemudian Simonsini kita akan diganti ke Moretti oke 3 pemain sudah diganti Simonsini kembali ke Stefano Simonsini Capioni Stefano ya sayang sekali tadi bolanya lebar tidak tahu arahnya menit 65 San Marino kali ini ketinggalan 3-1 setelah sebelumnya unggul dan karena ada kartu merah membuat San Marino yang tadinya unggul akhirnya di balik apa namanya di comeback ada Zavoli depan Moretti ada Kalimzumai ya Berardi mampu mengambil bola tetapi tidak ada yang menyambut karena striker kita ditaruh di tengah dan pendangan jarak jauh dari pemain Estonia langsung ke depan ada gol ini Berardi mencoba build up serangan umpan ke Zavoli ada Moretti disana Moretti ke tengah langsung ada Berardi Berardi dan dilanggar kita coba Berardi untuk bisa mencetak gol di laga ini maafuka Berardi mencetak gol dan ke tepis sayang sekali padahal bisa memperkesir keadaan itu tapi Berardi justru malah gagal mengeksklusif penalti padahal tadi peluang untuk bisa menyamakan kedudukan 3-2 kan lumayan mencetak 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 Samarino masih unggul dalam match start tapi malah kalah berarti Samarino banyak menguang-buang peluang bahaya dan nyaris saja tadi Benedetti Bobolan lagi ya Koka ketengah langsung ada Prans tidak ada menempel menempel gol ini iya langsung ke Spaslo Favok ada Tunjoy di sana tengah langsung masuk ke pinggir dan lagi-lagi sedangkan pemain Estonia kita lihat kartu merah ini benar-benar disayangkan sekali buat Samarino menjadi buruk ya ya ugol ini ketengah langsung ugol ini suh tadi aduh sayang sekali ugol ini tendangannya di blok oleh keeper ya ada capio di sini Girardi Moretti Moretti bawa bola ada Zapoli di sana umpar ke Berardi Berardi ayo Berardi ke tengah langsung dan Michael Ogilini berhasil mencetak gol kedua tapi sayang sudah menit-menit tipis nampaknya agak sulit untuk Samarino bisa menyamakan kebukan umpar dari Berardi ugol ini tadi keblok tadi cuman akhirnya gol kedua berhasil dicetak gol nit ke 89 4 nit mudah-mudahan 4 nit bisa menyamakan kedudukan Livy kembali ke Tunjov ada Koca di sana mumpan ke Tunjov Koca lagi bahaya Livy kosong tadi tetapi Estonia berhasil mencetak gol kembali dan membuat Samarino kembali ada jeda 2 gol dan skor seperti ini membuat Estonia posisinya berada di atas San Marino menggeser posisi San Marino yang kembali kalah menit ke 94 ya menit terakhir apakah San Marino mampu mencetak gol lagi ya serangan baik dan pertandingan berakhir San Marino harus kalah sepat unggul di babak pertama log gol Ugolini tetapi sayang sekali kemudian dibalas oleh 3 gol dan Ugolini sempat memperkecikakan 3-2 tapi langsung digoalin lagi sama Livy yaudahlah gapapa good effort ya oke posisi San Marino kini berada di peringkat ketiga dan San Marino akan menghadapi Cyprus yang sudah dipastikan degradasi dengan demikian eh gak playoff lah playoff untuk degradasi dengan demikian San Marino sudah dipastikan bertahan ya meskipun hasil terakhir melawan Cyprus itu tidak menjadi apa namanya patokan gitu tetapi tentu saja San Marino ingin kembali mengulangi kemenangan mereka melawan Cyprus dengan demikian berikut ini adalah starting line up dari Cyprus saya sayang sekali Francini dan Mureti tidak bisa bermain sehingga tengahnya diganti oleh Mureti juga tetapi ini Michael Mureti pemain Ksenai kalau gak salah pemain Ksenai U20 sama akhirnya Baldini main ya menggantikan Francini di tengah oke langsung saja menang atau kalah tidak masalah di lagarnya tapi San Marino tentu saja mengitar kemenangan ya bermain sebagai tim tamu yuk feast time saatnya untuk menghentikan tampilan yang buruk ya di pertandingan sebelumnya oke langsung saja pertandingan dimulai dari ada Hardy umpan ke Postonals ada Karo disana umpan ke Paga untuk tadi kita lihat pemain belakang fullback Cyprus apa namanya maju ke depan ya berarti dia menggunakan niat taktik yang menyerang okas Karo ada Kastanos ada Harzi bahaya ada Chris Chris di sana dihalangi oleh Faisati dan nyaris saja ada Sarola dan bahaya Benedetti berhasil menepis bola tadi Kastanos ke tengah langsung dibuang oleh Agelini serangan balik Ugo Lini Ugo Lini Ugo Lini masih bawa bola dilanggar oleh ya pemain Smith langsung ke tengah bahaya ada Hardy Fikis disana dan nyaris saja lagi dan gol dicetak oleh Luis Hardy membuat San Marino sementara ketinggal 1-0 Luis Hardy umpan ke Fikis ke tengah langsung ya sayang sekali Hardy harus dicetak gol langsung saja kita semangati pemain pemain San Marino untuk balik bangkit jangan sampai kita kalah dan sayang sekali untuk saja offset ya ya offset jelas enak banget ini ke-11 San Marino diserang terus menerus di laga ini castanos bahaya serola tengah dan ditak oleh Brady langsung buang ke depan Smith langsung ke tengah lagi kembali ke Benedetti langsung ke depan lagi dan kita lihat San Marino belum melakukan serangan yang berarti sejauh ini justru malah kebobolan satu ada castanos lagi-lagi bahaya di hadapan di Togo dan frikis bahaya lagi dan dan gol cetak oleh Matt Smith membuat San Marino tertinggal 2-0 ya Benedetti umpan ke frikis tadi ya Smith dari jarak jauh lagi-lagi kehilangan 2 pemain andalan di posisi belakang dan tengah membuat San Marino bermain seperti tanpa nyawa belum ada serangan yang bahaya sejauh ini Kak Sali tak ada Moretti disana Moretti tadi tendang tapi di tepis oleh Lonu kembali Sintervano Cimon Ciri corner ada Kesali disana umpan dia ke depan tapi bola tidak terarah tidak jelas siapa yang diumpan kita lihat San Marino kita beri semangat lagi ya ada Simo Cini disana umpan ke Manuel ada Benedetti Angel ini Angel ini keterkena ya Maretty dan Michael Moretti berhasil mencetak gol pertamanya bagi San Marino pemain yang bahkan belum debut bagi klubnya tetapi sudah berhasil mencetak gol bagi tim Nas luar biasa sekali tendang dari jarak jauh membuat kedudukan San Marino kini hanya tertinggal satu gol luar biasa sekali mempas semangat pemain untuk bisa menyamakan kedudukan untuk bisa fight melawan Cyprus ya ada ada disana Smith pemain yang telah mencetak gol tadi pemain yang berposisi sebagai winger ini nampaknya sangat sendirian tengah tapi kosong Kasali ambil nah Kasali pemain di Forno dan ya bola out menit ke 28 ada Missetti disana ketengah langsung ada Hardi Moretti langsung ya Kasali disana bukan ke Moretti Moretti bukan ke Mandiri Kasali ayo Kasali dan yes Giasomo Kasali menyamakan kedudukan dan membuat San Marino yang tadinya tertinggal 2-0 menjadi menyamakan kedudukan luar biasa sekali Kasali kosong dia menyari ruang tendang menggunakan kaki kiri ambil dari pojok jauh dari gawang Cyprus membuat kedudukan menjadi dua sama dan tentu saja kita memuji pemain karena berhasil apa namanya mengembalikan keadaan setelah sebelumnya kita kalah dan San Marino kembali ke posisinya di posisi kedua menggeser Estonia kita lihat kalau San Marino bisa menang San Marino tetap akan berada di posisi kedua mudah-mudahan kita bisa menang sudah comeback dan kita tentu saja sangat memuji pemain ya dan kalau kita lihat banyak pemain yang apa namanya stamina nya jelek tapi saya coba akan ganti ini yang kartu kuning-kuning aja ya Kasali tadi mencetak gol jadi gak saya ganti tapi penggantinya ntar aja deh mudah-mudahan gak kartu gitu oke satu pemain kita ganti tapi mudah-mudahan pemain seperti Kasali ya duo Kasali banyak pemain yang namanya pasaran ya di San Marino gol ini Kasali Moretti pemain-pemain yang namanya banyak di tim San Marino semis bahaya lagi Benedetti penyelamatan yang sangat luar biasa tadi kita lihat dan kita akan menggantikan pemain yang sudah letih ya Moretti kita ganti ke Capio Angelini bisa gak ada oh gak ada Kasali kita ganti ke Berardi oke Berardi coba kita mainkan Berardi menit 52 ya Giardi umpan ke Moretti Moretti ke tengah ada Simon Cini ada Benedetti Benedetti ayo sedia 1-1 dan lihat Benedetti berhasil mencetak gol 10-10 nya 2 digit bagi Bartoletti dan membuat San Marino comeback luar biasa sekali comeback setelah tertinggal 2-0 dan saat ini San Marino memimpin umpan dari Stefanan Simon Cini membuat Bartoletti mencetak golnya yang ke 10 luar biasa sekali pemain yang satu ini pemain yang tidak tajam di klub tetapi bermain sangat luar biasa ketika bermain di Pinas dialah Bartoletti membuat kedudukan San Marino kini unggul 3-2 dan kalau kita pastikan untuk tetap bertahan dalam si tersebut hati-hati viseti naik dari belakang anda bisa kena kartu merah Benedetti langsung ke depan ada Simon Cini Kasali disana Kasali umpan ke tengah tapi bola di blok ada Pagantolo disana Rosola dan ada Hardy bahaya Hardy Hardy dan Smith pemain yang wajib dimasupadai dan Kasali tadi tackle-nya wih Hardy sedulannya juga mampu ditangkap oleh Benedetti dan kita lihat Benedetti ratingnya pun sangat tinggi 7,1 ya bagi keeper ratingnya sangat tinggi melakukan penyelamatan berkali-kali Karo disana belakang langsung mencoba mencari celah langsung umpan ke depan ada Agelini ada Andre T ya ke depan lagi bola masih berada di kaki pemain Cyprus ya diambil oleh Agelini dan jelas kartu merah lagi-lagi San Marino harus bertemu pemain yang kena kartu merah terus ya bagian bahaya dan lagi-lagi nyaris saja San Marino kehilangan satu pemain lagi dan ini bahaya ya karena sebelumnya San Marino ketika pemainnya ada yang dan benar saja ketika pemainnya ada yang kartu merah ketika itu pula San Marino langsung kebobolan tidak lama bagi San Marino untuk bertahan dan apakah San Marino akan bisa mempertahankan kedudukan sehingga tidak perlu kalah imbang saja lebih dari cukup tidak perlu menang lah maksudnya 61 kita lihat San Marino parah sekali ya Simon Sini Castanos ya ada kembali ke Kasali Simon Sini Bartoletti Kasali umpan Bartoletti dan yes gol ke-11 bagi Bartoletti gol ke-2 di pertanyaan kali ini luar biasa sekali Bartoletti tidak cukup dengan satu gol Bartoletti tidak cukup umpan yang bagus sekali dari Kasali langsung Kasali umpan ke Bartoletti pemain yang sangat-sangat pintar dalam mencari ruang Bartoletti mencetak gol keduanya pertanyaan kali ini dan saatnya San Marino untuk bisa bermain lebih sabar lagi untuk bisa menjaga pertahanan mereka agar bisa mempertahankan keunggulan menit ke-66 masih panjang pertandingan Matico langsung ke tengah ada Bartoletti iya ugol ini ugol ini ugol ini umpan kembali di Bartoletti dan Bartoletti dari suit jari saja E3 Bartoletti benar-benar pemain yang sangat berbahaya sejak pertama kali debut bagi tim San Marino dan Hardy bahaya iya nyari saja tadi Vicetti nampaknya Vicetti tidak ingin mengulangi kesalahan temannya yang kena kartu merah sehingga kayak di los saja tetap untung saja tendangan Hardy pengkor dan lagi-lagi juga Panito juga pengkor di 75 ya Cyprus masih terus berjuang untuk menyerang tidak ingin mereka malu dikandang sendiri dan Benedetti melakukan penelamatan milang sejauh ini lalu aman bila dijaga oleh Benedetti Rionu pemain yang Benedetti bermain di Liga Australia Berardi terbut Smith ada Fredrico Gerardi ya Benedetti Fabri disana ya Stefano Simonsini Kasali bawa bola dia Kasali Kasali kosong Kasali tengah langsung ada ugol ini tadi sindurannya masih melebar ya menit ke delapan puluh dan sepuluh menit lagi apakah San Marino di sepuluh menit ini mampu mempertahankan kedudukan dan mudah-mudahan menjadi kemenangan yang ketiga di ajang national Dionu tengah langsung bahaya 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 dan lagi-lagi luar biasa sekali penelamatan demi penelamatan yang dilakukan dengan Benedetti keeper terkuat di dunia keeper terbaik di dunia seperti ini karena dengan pertahanan yang hancur mampu melakukan penelamatan yang bilang Ugalini wah dilanggar namas menit ke 90 ya 5 menit terpanjang waktu sangat lama sekali dan 94 satu lagi peluang sepertinya Capioni umpan ke Bartoletti tadi maksudnya Bartoletti langsung ke depan dan pabrik dan yes San Marino berhasil menang dan membuat San Marino kini berhasil menang 3 laga di ajang ini kita memberikan selamat kepada San Marino yang dalam pertandingan ini sangat efik tertinggal 2 gol lewat gol Elhardi dan Smith lalu kemudian Moretti dan Kasali mencetak gol kemudian gol dari Bartoletti yang kemudian disamakan dengan Pantolkrut cuman Bartoletti mencetak brets sehingga membuat San Marino berada di peringkat kedua di kelas main akhir luar biasa sekali dengan 3 kali menang dan 3 kali kalah luar biasa sekali San Marino dengan demikian San Marino bertahan di Nation Ligasi terima kasih yang sudah menyaksikan video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan nantikan San Marino Challenge berikutnya pasti lebih seru dadah